selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apajah jumpa lagi dengan mas karing bro ini berhubung dimana-mana BFH saya juga sudah beberapa hari belum mancing, jadi kesempatan kali ini saya akan coba bikin tutorial bro, bikin tutorial membuat peluru, peluru pasar bro, peluru pasar, peluru selepetan bro oke sebelum saya lanjutkan, saya mas karing channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah kuasa buat teman-teman muslim semuanya semoga diberikan kelancaran sampai dengan hari kemenangan nanti oke, jadi cerita sedikit nih ini sebelumnya saya sudah membuat tutorial nih, cara membuat gulungan ini gulungan pasar nah ini kebetulan nih kemarin saya coba-coba bikin pasar sendiri bro ini bikin pasar sendiri nih ini peluru pasar sendiri bro ini saya coba-coba bikin peluru pasar sendiri ini hasil bikinan saya hasil bikinan saya ya terbentur dengan keadaan peluru pasar saya nyajen semua mau nyelepet, nggak ada peluru lagi akhirnya saya coba-coba bikin bro ini ini sudah saya tes, stabil, kenceng tinggal belum dapat target aja bro, saya belum menemukan spot nih jadi untuk kali ini saya akan mencoba membuat tutorial untuk membuat pelurunya ini bro ini saya dari bahan dasarnya dari stainless bekas dan jeruci motor bro jeruci motor jadi yang yang gede ini, yang atas yang runcing ini ini dari batang stainless bekas dan ini dari jeruci motor oke ini dia bro stainless bekasnya kisaran ya 6mm bro 6mm jadi kemarin itu jadi kemarin itu ceritanya saya udah udah buat udah dapet 3 terus saya dapet bahannya lagi terus saya pengen bikin lagi ini ini udah terancur saya runcingin dan saya bikin ini saya bikin bikin apa gergaji untuk nyelepetnya bro ini ujungnya ini ini sama juga ini dan nggak saya lanjutin karena wah ini bagus juga ini kalau mau bikin tutorial jadinya akhirnya saya bikin tutorial ini coba untuk bikin tutorial semoga mudah dipenuhi bro ya oke bro kita lanjut oke bro jadi batang stainless yang 6mm ini ini saya bagi 3 tanda bro 3 tanda nih 1 2 3 jarak tanda pertama ke ujung itu saya kasih 2,5 cm bro jarak ini ke ujung 2,5 cm ini ke tengah ini 1,5 cm dan ini ke pinggir ini ke paling pinggir ini nanti kita potong nih ini jaraknya 2 cm jadi tanda pertama itu tanda awal kita gergaji bro gergaji miring nanti ini buat apa pentilnya bro ini buat pentilnya buat cangkolan pentilnya bro ini 2,5 cm dari ujung 2,5 cm nanti kita gergaji miring buat cangkolannya nah terus ini tanda kedua tanda kedua itu 1,5 cm 1,5 cm dari ujung kita gergaji bro ini tanda untuk kita nanti batas kita ngegerinda jadi nanti dari sini kita gerinda sampai sini bro dari sini kita gerindanya di sini dan nanti yang tanda terakhir ini tanda ujungnya ini nanti tanda buat kita motong bro jadi total panjangnya ini saya pakai cuma 6 cm 6 cm jadi dari ujung ke awal kita gergaji 2,5 cm terus awal gerinda ke sini 1,5 cm dan ke ujung ini 2 cm jadi total 6 cm bro oke step awal gerinda kita nyalain oke kita nyalain ini buat gambaran saja bro buat gambaran saja bro oke ini maklum pakai hp bro jadi fokusnya agak lumayan susah ini makanya oke ini setelah runcing setelah runcing ini kita gergaji bro gergaji 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 untuk tahanan pentilnya bro oke ini kebetulan saya ada ragum ini ada ragum kebetulan saya ada ragum ini saya bikin miring ini bro oke oke mering kita ragum gitu kan bro kelihatan kan nih ya posisinya mering oke selanjutnya kita gergaji ini bro pelan-pelan kalau kalau untuk gergaji yang disini kudu pelan-pelan karena dia licin kan bro jadi awalnya pelan-pelan gitu nanti kalau kalau udah kalau udah kalau udah makan gitu baru baru bisa dihajar tapi pelan-pelan ini kira-kira ini makan sekitar kedalaman gergajinya sekitar 3 per 4 dari diameternya bro ya setengah lebih dikit lah oke bro nah ini selanjutnya ini kita mau bikin cuakannya bro split susu cari selamat menikmati selanjutnya tanda yang di ujung itu kita potong ini untuk main gerinda harus pakai kacamata bro ya oke bro oke bro udah jadi ini udah jadi tinggal kita halus ini gerinda bro ini pelurunya sudah kita potong udah kita potong sepanjang dari ujung sampai sini 6 cm bro oke bro selanjutnya kita persiapkan untuk ekor pelurunya bro ekor pelurunya ini saya menggunakan ini bro saya menggunakan jari-jari roda motor dan ini kalau kita ke bengkel ini biasanya kalau kita minta juga dikasih gratis ini jari-jari motor kita tandain di 6 cm selanjutnya kita potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cm disini 6 cm bro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cm selanjutnya kita gerinda oke bro kita potong kita harus pakai kacamata bro ya jadi nanti posisinya seperti ini bro posisinya seperti ini ini nanti kita minta tolong ke tukang las karena saya tidak punya alat las sendiri ke tukang las kemarin saya sudah nyoba ngelasin ini 1 dihargain 5 ribu bro jadi ongkos ngelasnya 1 pasar 5 ribu ya daripada beli pasarnya langsung lebih hemat lah bro dan lebih puas karena apa karena ini hasil karya kita sendiri betul gak bro oke bro ini untuk bikin iketan ekornya saya pakai PE8 bro ini juga murah meriah juga ini gak nyampe 100.300 meter di toko online ini biasanya saya pakai buat mancing bong ini kita ambil 2 selanjutnya kita putar jadi 2 lagi gini oke yang sama sama panjang oke itu kita taruh disini di apa yang ada ininya gitu set selanjutnya selanjutnya ini kita gulung kita apa kita lilit pakai ini pakai penang PE8 kelihatan ya bro jadi itu doang bro biar kelihatan lebih jelas ya udah nyampe gini balik keucung lagi bro kalau udah jadi seperti ini kalau udah jadi seperti ini nanti kita lem pakai power glue kita lem pakai power blue kalau udah lem pakai power blue kita keringin sisa-sisanya kita potong yang sisa-sisanya yang disini bro sisa-sisanya yang disini kita potong nah jadinya seperti ini bro jadinya seperti yang sudah saya buat ini jadinya seperti ini dan ini strong banget strong banget strong banget super strong dan kencangnya ampun bro kencang ini kemarin kisaran berapa ya ini 100 meter lebih ini kalau gak salah 100 meter lebih ini gulungan saya ini ini gulungan saya ini 100 meter lebih nih kemarin saya bukan nyoba target ikan sih memang saya belum dapat spot nih mau nyari-nyari temen yang bisa hunting selepetan ini saya coba nih saya selepetin ini nyampe gulungannya habis bro nyampe gulungan habis berarti ini kencang banget bro oke semoga ini bisa dipahami dan bermanfaat buat teman-teman yang pengen buat yang penting ada ini jari-jari sepeda kalau enggak ya sepeda motor kalau enggak ya sepeda biasa juga gak apa-apa kalau ini gak ada stainless ya bisa pakai paku bisa pakai apa ya besi yang buat ngecor itu yang mungkin yang diameter 6 juga oke bro terima kasih sudah nonton video saya semoga video saya bermanfaat dan bisa dipahami oke bro thank you terima kasih banyak selamat menikmati